Dan Alhamdulillah Surabaya Semajit itu berjalan terus sampai dengan hari ini. Kita bisa melihat contoh di RW9, Kelurahan Tanah Kali Gedingging, Kecamatan Kenjeran yang saya kunjungi hari ini. Di sini tidak hanya terkait dengan sampah, tapi bagaimana ARB dengan warganya menggerakkan perubahan parmini. Ada pembesarkan lele-nya. Bahkan di sini menanam banyak terkait benahom, yang dibutuhkan banyak kan benahom. Ini menunjukkan apa? Kampung itu akhirnya jadi bersih. Ketika dia itu membersihkan kampung, tidak hanya identik dengan sampah, tapi bagaimana digerakkan itu ada ekonomi yang berjalan, apakah menjual selada air, menfarming tadi, menjual lele, setelah itu menjual benahom, itu terjadi di sini. Dan semua itu bisa terjadi ketika RW-nya, dan warganya, dan RT-nya, dengan kader Surabaya hebatnya, ini menjadi satu keluarga besar. RW Semangat Sembilan Anak!